Yang jelas, Pak Jokowi di forum tadi kan tidak menyebut nama, tetapi kita harus membaca konteks musranya menyebut nama, kan begitu ya. Ini hanya bagian dari puzzle yang harusnya ada dalam komunikasi politik itu politik asosiatif ya. Meskipun Pak Jokowi tidak bicara nama, tetapi musranya sendiri kan menyebut nama. Nah, di situ ada misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Erlangga nomor tiga. Nah, artinya sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi penang merah ya, narasi sebutnya, narasi yang dibangun musra, sebenarnya akan mengarah ke menurut. Apakah di sini Presiden Joko Widodo ini bermain aman di depan para relawannya, atau justru memang untuk Ganjar Pranowo sendiri sebenarnya masih belum begitu full untuk mendukung Ganjar Pranowo di tahun 2024 nanti? Kalau saya membaca, ini semacam strategi komunikasi saja ya. Artinya ini apa yang disebut dengan communication of privacy management. Jadi, manajemen privasi komunikasi, mana yang kemudian dibuka dan mana yang ditutup. Terutama konteks saat ini, di mana kekuatan ya, koalisi yang berpotensi menjadi koalisi besar itu sudah mulai konsolidatif. Tetapi, diksi keberlanjutan itu kan masih ada di dua figur, terutama figur kuat ya. Nah, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, meskipun musra juga menyebut nama Pak Erlangga ya. Nah, sehingga kemudian Pak Jokowi, saya lihat Mas Jikal itu melakukan yang disebut dengan kehati-hatian begitu ya. Terutama, tidak menyebut langsung nama di forum itu. Dia tahu persis bahwa saat ini adalah fase krusial untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Supaya tidak muncul yang disebut dengan hambatan psikologis atau psychological barrier bagi semua penghatian sedang melakukan komunikasi politik. Ya, kalau kita baca benang merah dari retorika politik Pak Jokowi ya, di musra yang sepertinya memang sangat ekspresif dan dalam beberapa hal, menurut saya diksi-diksi yang dipilih, itu adalah diksi-diksi yang cukup demonstratif ya. Misalnya soal ketidakpastian 5-10 tahun ke depan yang membutuhkan yang disebutkan pemimpin pengambil resiko, kemudian juga keharusan Indonesia untuk melaju menjadi negara maju karena di depan mata kita ada bonus demografi. Ini semacam basis logika awal yang sebenarnya pasti diamini oleh semua komponen bangsa ini bahwa Indonesia memang berpotensi menjadi negara besar, kemudian di hadapan kita ada masalah soal ketidakpastian global, dan kita membutuhkan pemimpin yang kuat, itu saya yakin semua pihak di elemen bangsa ini setuju. Tetapi yang menarik adalah konteksnya. Konteksnya ini kan ini musra yang sudah kemudian melakukan upaya menyerap aspirasi dari ragam provinsi ini sejak Agustus tahun 2022. Dan ini menjadi semacam salah satu sumber daya politik ya bagi Pak Jokowi, dan ini bisa juga menjadi semacam bergaining posisi Pak Jokowi juga di depan kekuatan-kekuatan real politik, seperti misalnya partai-partai yang ada saat ini, dan partai-partai kan juga tentu punya kepentingan soal power sharing, kepentingan soal pembiayaan pemikilu, pembicaraan soal paket capres-cawapres, dan disitulah Pak Jokowi tetap menunjukkan bahwa di luar kekuatan parpol yang sudah diorkestrasi hingga saat ini oleh Pak Jokowi, itu juga ada kekuatan non-partai yang disebut dengan relawan Jokowi yang sudah melakukan musra itu. Oke, Mas Gunggun, di satu sisi musra sendiri sudah menyebutkan ada tiga pemimpin yang mereka keluarkan begitu nama-namanya, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada Ganjar, Prabowo, dan juga Erlangga. Tapi di satu sisi PDIP juga sudah menyebutkan bahwa Ganjar lah yang nanti bakalan menjadi bakal calon presiden di 2024, lalu sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap apa yang disuarakan oleh musra ini, oleh relawan-relawannya Jokowi? Ya, menurut saya pada akhirnya keputusan itu akan ada di partai politik ya, cuman kan untuk kemudian sampai menjadi keputusan akhir itu, partai politik juga melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. antara lain, konsolidasi-konsolidasi akar rumput seperti yang kemudian dimanifestasikan atau diartikulasikan lewat langkah politik para relawan. Terlebih, kalau kita lihat ya, Projo dan kawan-kawannya itu yang kemudian menginisiasi musra, itu adalah relawan Jokowi dengan kemampuan mengakselerasi mobilisasi masa yang cukup signifikan, terutama untuk kalau kemudian siapapun yang berupaya untuk mendapatkan atau memperoleh suara, shiftingnya suara Jokowi, itu kemudian salah satu bandul yang mungkin harus diperhatikan adalah kemana langkah Jokowi yang kemudian diikuti oleh para relawannya itu mengarah begitu. Sehingga kemudian kalau saya lihat, keputusan akhir itu kan secara otoritatif, kewenangan itu ada di partai politik untuk melakukan pengusungan secara resmi, artinya de facto di euro pengusungan itu ada di partai politik. Hanya kemudian saya lihat Pak Jokowi paham betul bahwa bingkai kekuatan politik yang kemudian juga real diperhatikan oleh partai politik itu adalah jangkar-jangkar relawan salah satunya yang kemudian kalau kita lihat berkelindan dengan Pak Jokowi adalah musra dengan Projo-nya itu. Berbicara soal apa yang tadi sudah disampaikan oleh Jokowi juga di depan para relawannya, tentunya kita sebagai penonton selalu bertanya-tanya juga ini, bagaimana nantinya kelanjutannya, apakah ini jadinya pidato tadi semuanya yang tadi sudah disampaikan itu mengarah ke Prabowo atau justru mengarah ke Ganjar? Mengingat juga tadi Mas Gunggu juga menyebutkan soal ketidakpastian Indonesia dunia begitu ya 5 sampai 10 tahun ke depan begitu membutuhkan pemimpin yang berani dan lain sebagainya. Apakah ini artinya bahwa ada kepastian kemanakah arahnya yang akan dibisikkan oleh Presiden Jokowi Dodo ke partai-partai itu yang tadi sudah diungkapkan oleh Jokowi? Yang jelas, Pak Jokowi di forum tadi kan tidak menyebut nama, tetapi kita harus membaca konteks musra-nya menyebut nama, kan begitu ya. Ini hanya bagian dari puzzle yang harusnya ada dalam komunikasi politik itu politik asosiatif ya. Meskipun Pak Jokowi tidak bicara nama, tetapi musra-nya sendiri kan menyebut nama, disitu ada misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Erlangga nomor tiga. Nah, artinya sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi benang merah ya, narasi sebutnya, narasi yang dibangun musra, sebenarnya kan mengarah ke menurut saya dua sosok utama ya. Yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, hanya masalahnya kan ini satu hal yang perlu ya, perlu upaya untuk menjahit situasana psikologis yang kemudian ada dalam ketidakpastian seperti saat ini. Contoh misalnya saya bilang, tentu Pak Prabowo ingin tetap maju untuk kemudian melahirkan yang disebutkan efek ekor jas bagi partai Gerindra. Dan itu sudah terbukti, efek ekor jas pada Gerindra dari Prabowo itu signifikan sekali di pemilu 2019 maupun di pemilu 2014. Pun demikian, PDI Perjuangan ketika punya Capres, sebut aja sebagai pemegang top of the ticket, itu punya efek ekor jas pada PDI Perjuangan dirasakan 2014 dan juga 2019 suaranya naik signifikan. Nah artinya saya melihat bisa saja berpotensi di putaran pertama itu, baik Pak Ganjar Pranowo dengan koalisinya maupun Pak Prabowo Subianto dengan koalisinya bisa saja maju. Ya kan, untuk kemudian bicara bukan hanya Capres, tapi bicara untuk efek ekor jas bagi pemilu legislatifnya. Meskipun menurut saya Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto akan sama-sama di arus utama yang sama, yaitu soal diksi keberlanjutan. Jadi saya melihat sekalipun mereka berkompetisi, tetapi pada akhirnya bejana berhubungan pemilih Prabowo diharapkan secara kondusif itu juga berhubungannya itu dengan Ganjar Pranowo, bukan dengan Anies Baswedan. Dan kira-kira itu yang kemudian saya baca, sedang dibangun oleh Pak Jokowi mengorkestrasi partai, supaya kemudian proposal utamanya koalisi besar syukur-syukur, kalau dalam bacaan saya, membaca apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, inginnya membangun koalisi besar dari awal. Sebut aja misalnya bisa memasangkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo atau sebaliknya Prabowo dengan Ganjar Pranowo, meskipun ego dari partai dan figur yang mau dijodohkan itu tidak mudah untuk bertemu di putaran pertama menurut saya. Jadi idealnya memang bagi kepentingan politik Jokowi, Prabowo dan Ganjar Pranowo itu bisa dalam satu paket, tetapi itu kan maka sangat mungkin juga Mas Iqbal, itu pada akhirnya kemudian di putaran pertama jadi tiga poros, dua poros yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam di keberlanjutan tetap bertarung, meskipun mereka bisa bertemu kembali misalnya, shifting pemiliknya siapapun yang menang melaju ke putaran kedua untuk berjalanan berhubungannya dengan dua orang. Terima kasih telah menonton!